musik yo mameen balik lagi sama gua next carlos di aslinya kuliner lokal bareng tebotosostro yo musik diem dulu ya musik musik akhirnya gua balik lagi ke kota semarang men empat tahun yang lalu gua bikin video di semarang gila itu udah lama banget dan akhirnya gua kesini lagi dan dibelakang gua udah ada salah satu icon kota semarang yaitu lawang sewu men dan hari ini semarang panasnya puol buset dah men makanya gua ga lupa bahwa yang seger seger tebotosostro tawar seger banget men buset dah ngomong-ngomong soal icon jadi di semarang itu salah satu icon culinernya adalah mie kopyok gua bakal datang ke salah satu mie kopyok legendaris yaitu mie kopyok pak duur dan kalian inget ga di video sebelumnya gua sama tebotosostro bakal bagi stiker buat kuliner-kuliner yang dapet label badabes atau ga ga ada obat dan mereka juga bakal dapet pelakat dan di highlight ceritanya di instagram tebotosostro penasaran kan? sekarang kita langsung aja kesana welcome to semarang oke ini gua udah sampe di tempatnya mie kopyok pak duur ini di jalan tanjung daerah pandan sari kota semarang sekarang kita langsung aja liat ke dalam pak duurnya pak duurnya pak duurnya di rumah ini dengan mas siapa nih? mas siapa? mas siapa? saya boleh tanya-tanya ga? iya mie kopyok tuh saya boleh tanya mie kopyok itu apa? mie kopyok itu masaknya terangnya di kopyok kopyok di celup? iya di celup-celup gitu artinya kopyok sih artinya ini? iya gitu nah terus yang bedainya mie ini sama yang lainnya pak? mungkin dirasanya maksudnya kalau ini kayak soto gitu pak? beda ya pak? beda ya beda ya ini cabang pertama? ini yang pertama kan disini ada cabang lain ga? ada 3 tempat di mana? di Bani Mane 1 Kais Saleh sama Stadion di Ponegoro tiga-tiga di Semarang? iya sama dekat sini semua di sini semua ya? di sini semua ya Semarang semua ya? di sini semua ya jam operasinya jam berapa mas? kalau saatnya jam 8 sampai jam 4 sore rame-rame ya sekarang? iya kalau makan siang jam makan siang ya nah kalau mie kopyok itu isiannya apa aja? isiannya mie, tauke, tauhu, lantong terus apa lagi? berambang geletri sama karagender karagender? kerupuk siapa? kerupuk? iya ini namanya karagender? iya ini mie-nya bikin sendiri ga mas? iya, iya oh ada yang suplai ya iya bukanya dari tahun berapa ini ga mas? berapa tahun? tahun 65 tahun 65 udah lama banget ya sampai sekarang loh sekarang bangkal ya? dulu awalnya terliling ini kan saya lihat ini gelobak nih jangan-jangan ini gelobak dari awal oh Allah ini udah diganti ini udah diganti iya cuma konsepnya masih tetap gelobak gini disini menu nya ada berapa macam mas? cuma satu mas jadi semua yang makan sini udah cuma mas dua porsi, tiga porsi gitu-gitu doang iya karena ga ada yang lain, ga ada toprak gitu ga ada mas menu satu aja keteran tuh, tuh, tuh kata bapak menu satu aja keteteran apalagi menu nya banyak ya kalau banyak udah ga legendar lagi wow kalau banyak udah ga legendar lagi saya dapet penghargaan kuliner legendaris oh dapet berbagai macam kuliner eh, penghargaan kuliner legendaris ya dari tahun 65 sih lah nah saya pesen satu, nih kopior eh kopior lagi kopior kopior mah kelapa oh dibikin begitu dicelupi itu kuah kaldu dan air biasa eh, air biasa aja air matang air putih matang gitu iya air putih matang doang coy saya pikir tuh itu kuah kaldu gitu air putih doang ternyata uniknya mie kopior ini mie kopior ya lain ga ada oh ini udah oke tinggal makan ini porsinya liat tuh sesuai yang dia bilang ya isinya mie, toge, lontong, tahu sama aduh, apa namanya? gendar gendar engga lebih panjang nanti terukuk gendar kayaknya empat cokku kakak hehehe siapa langsung aja dah langsung aja cukup lapar banget makan cuy ini mangannya simpel banget sih rasanya juga simpel sekarang dia pake air bawang air bawang putih jadi aromanya itu kombinasi bawang putih sama kecap lihat dong ini kuahnya ya jadi kuahnya tuh soft banget bukan kayak yang strong karena kuah kaldu karena dia yang panas nah ini gendarnya itu gua pikir bakal keras banget ya ternyata kalo kena gua melempapin semua gitu ya ini kalo kayak begini enak enak kalo dimakan begini dan gak keras sedikit asin gimana gitu dari beras soalnya udah hmm makanya di meja tuh disediain ada kecap lagi ada air bawang lagi ada garam kalo lu merasa ini kurang asin enak enak gak ngerti sih gue sosok aja nih sambalnya nih gue coba dikit dulu ya sambalnya kayak sambal terasi sih coba gue coba dulu ah terus makan ya sambalnya pedes banget sambalnya tuh kayak ini ya kombinasi ini ada tomat ada sedikit terasi ada kacang ini tuh ada iya ada kacangnya eh eh gua kaget gitu gua kayak ah gua ngapain kalo makan sambil mikirin cicilan ya begitu kita coba ya makan cuy lebih gurih lagi men nah sambalnya ini pedes ya lu mesti hati-hati kalo yang gak kuat pedes gitu kayaknya tadi gua langsung minum teh botol sosro tawar eh soalnya kalo lagi makan yang pedes-pedes gini paling enak minum teh botol sosro tawar karena ini tuh gak mengandung gula dan pemanis buatan jadi tenggorokan jadi bisa lebih lebih netral dan seger enak banget men seger tuh nih ini by the way lontongnya itu lontongnya itu karena mungkin terlalu tebel atau apa jadi gak bisa nyerep-nyerep ini nih kuah-kuah yang ada disini rasa-rasa yang ada disini jadi udah lontongnya rasanya lebih ke lebih ke plain lontongnya enaknya emang begini sih biar ada asinnya tapi udah pedes sih tapi gua tambah lagi kenapa? karena bisa mengubah rasa cabenya itu bisa bikin rasanya jadi makin enak jadi perfect jadi lu kalo kesini makan oke musti campur garam musti campur sambal ya biar lebih jadi muy perfect oh yeah very very perfect oh yeah rasa gua soba kasi yang gua salutnya sama dia dia tuh dari awal sampai sekarang masih satu menu aja gak perlu inovasi-inovasi tapi liat kami ngantriannya wooo pedes abis makanan gua lupa paling enak kalo abis makan ditutup dengan teh botol sauce roh gua karena apapun makanannya minumnya teh botol sauce roh cuy men udah kelar makan kita men kenyang banget nih padang udah kenyang juga kan kirain dikit ya ini seporsi kenyang juga gitu cocok ya nih buat sarapan buat sarapan cocok nih buat makan siang juga cocok buat makan malem udah tutup sekarang saatnya kita bayar bayar mas mau ngebayar mas seporsi berapa itu mas 15 ribu 15 ribu seporsi murah meriah oke teman2 mas ada satu yang mau gua tanyain lagi nih mas saya mohon aja dong mas ya sambelnya pake kacang gak pake ah betul kan gue kacang-kacang gak ada iya gua udah merasa bersalah loh ngasih info yang sok-sokan ternyata bener guys eh ada terasi juga pake terasi oh gak ada itu gua lah jawa oh bukan terasi tak pikir terasi nah itu ya itu saya yang agak sok tau ya hahaha mas makasih ya udah boleh liput nih ya sama mudah-mudahan banyak yang nonton jadi kalo mereka liburan ke Semarang main main Semarang bisa mampir kuliner makan dari semua televisi sudah menanyakan wah serius saking legendnya nih makasih ya mas ya mudah-mudahan bawa rejeki lah videonya disini saya jalan dulu nih ya lari oke men thank you udah nonton episode kali ini jangan lupa merchandise gue lagi jaga makan takut ada yang ambil ha ha kalian kalo mau pesen disini nih bisa sampai jumpa lagi di episode yang lain damen ciao pas yang boleh kedalung gak pak oke 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 oke